Oke guys, kali ini kita udah ada di Gudeg Mau ikut ke tempatnya di jalan apa Pak? Jalan Profesor Dr. Sukomo Berada di Umuradu, Yogyakarta Wah, kayaknya udah gak usah terlama-lama lagi ya Pak Pak ya? Iya, kita langsung jalan ini ke tempatnya ya Bentar-bentar, kalian tau gak sih apa itu Gudeg? Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda Yang dimasak dengan santan, gula merah, dan remah rebah Biasanya disajikan dengan nasi, ayam, telur, dan sambal Gudeg memiliki cita rasa manis karena penggunaan gula merah Dan tekstur yang lembut karena proses memasak yang cukup lama Makanan ini mencerminkan kekayaan kuliner dan budaya di Yogyakarta Oke, udah sampe nih Gudegnya nih Disini ada Ini ada Gudegnya, terus ini ada Ayamnya Ini saya masannya gak ada ya Ini aku ada kreceh ya Kepuk lembek Sama ada telurnya nih Wah, kayaknya enak banget nih Pak Langsung aja kita makan Kita cobain dulu ya guys Ini harus cobain sih Gudeg pawan yang ada disini Oke guys, kita makanannya udah habis nih Gimana, Pak? Enak banget sih Kalian harus cobain dulu disini Emang enak banget Oke, kali ini kita udah bersama Bapaknya nih Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Wanto Pak Wanto Bapak Wanto udah jualan Gudeg pawan ini dari kapan ya Pak? Kalau boleh tahu Ini dari ibu saya itu jualan tahun 58 Terus itu meninggal 2010 Sayang lanjutkan Kira-kira kan saya tadi udah nyobain Gudeg pawannya nih Pak Tadi itu menunya ada apa aja ya Pak? Cuma Gudeg itu Gudeg itu cuma ayam sama telur Gudeg itu cuma Gudeg, krecek, telur Oh emang khasnya gitu ya Pak? Aslinya itu cemahnya cuma Yang ada tambahan-tambahan Kalau krecek itu terbuat dari apa ya Pak? Kelut sapi Kok lebih cepi Diolah terus dari krecek Untuk harganya sendiri itu berapa ya Pak? Dari harga nasi telur 17 Nasi pahala 22 Nasi kepala 22 Nasi dada 32 Batas 32 Terjangkau ya Wah ini terjangkau loh dengan harga segini ini enak banget Kira-kira kan saya tadi Masini pas habis manggir ya PPN Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Tadi matangnya setengah 6 Buka langsung setengah 6 Kalau matang jam 5 Buka langsung jam 5 Jadi tergantung nanti ya? Oke deh kalau gitu Kita udah banyak tanya sobatnya Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak Sudi banget carai Terima kasih ya Pak